Marakyat penculikan anak di wilayah Jabodetabek meresahkan masyarakat. Polisi menangkap terduga pelaku, seorang mantan napi terorisme. Benarkah penculikan ini ada hubungannya dengan aktivitas terorisme? Bagaimana mencegah agar peristiwa ini tidak menimpa anak-anak kita? Saya akan berbincang dengan Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Perdeka Sirait, yang bergabung melalui Zoom. Pak Aris, selamat sore. Selamat sore, Mbak Ayu. Selamat sore, pendengar CNN. Ya, baik. Terima kasih, Bapak, atas waktu Anda. Pak Aris, polisi memang sudah mengatakan ini motifnya adalah berkaitan dengan terorisme. Apakah dari data Komnas PA ini pernah terjadi sebelumnya? Ya, jadi berdasarkan atau katakanlah data yang kami kumpulkan atau dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak sejak tahun 2021 sampai hari ini, kita menemukan laporan itu ada 31 kasus. Di antaranya juga ada kasus penculikan yang dilakukan oleh Naper ya, atau Naper dan seterusnya. Dan itu pernah terjadi beberapa bulan lalu di Sukabumi dan sebagainya. Jadi data itu memang terkompirmasi betul. Tetapi yang saat ini sedang menjadi isu kita bersama dan menjadi perhatian publik, perlu dikompirmasi karena ini masih versi polisi. Komnas Perlindungan Anak dalam waktu yang relatif singkat nanti akan membentuk tim investigasi dan advokasi termasuk rewalitasi sosial anak. Jadi kasus-kasus penculikan selain untuk tujuan terorisme, itu fakta-fakta yang juga teraporkan di Komnas Perlindungan Anak, tetapi ada juga yang untuk tebusan, ada yang untuk dipekerjakan. Nah ini juga masih dalam kategori penculikan anak, mungkin juga yang dilakukan oleh Residivis Terorisme untuk tujuan eksploitasi ekonomi dan mengumpulkan sumber ekonomi untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para nater ini. Saya kira memang ini perlu dikomprimasi dulu ya, masih dikomprimasi. Betul, tetapi memang ada dua anak yang sempat dilepas. Kalau dari polanya, apa yang Anda baca di sini Pak Aris? Ya ada rekrutmen yang itu yang saya katakan tadi tujuannya berbagai ya, ada tebusan, ada untuk dipekerjakan, mungkin untuk mendapatkan hasil penghasilan ekonomi dan sebagainya. Tetapi ada juga yang diajarkan untuk kaderisasi dan sebagainya. Ini harus diteliti, harus diinvestigasi dengan baik. Supaya pendekatannya nanti tidak pendekatan yang meletakkan persoalan ini adalah doktrin dan sebagainya. Walaupun faktanya ada doktrin seperti tadi disatakan, bahwa ada juga pelakunya itu adalah pengawal dari Smith dan sebagainya. Seperti itu dalam proses persidangan. Betul, betul. Kami punya data penculikan anak yang dikumpulkan dari KPAI. Kalau tadi Komnas Perlindungan Anak mengumpulkan data 2021 ada 31 kasus ya. Kemudian kalau dari KPAI ada data, kita lihat yang berikut ini. Ada grafisnya. Ya kita lihat. Oke, kalau data dari KPAI, dari Komnas Perlindungan Anak 31 kasus. Oke, ini adalah sumber dari KPAI 2020. Ada 31 kasus anak korban penculikan keluarga. Kemudian ada 20 kasus korban penculikan. Itu 2020 saja dari KPAI. Kemudian dari Komnas PA seperti yang Anda sampaikan tadi ada 31 kasus. Pak Aris, seluruh kasus penculikan di Indonesia, penculikan anak terutama, apakah semuanya sudah terselesaikan Pak Aris? Belum. Itu harus saya akui. Belum ya. Karena kita belum bisa satu pandangan bahwa apakah ini ada tujuan eksploitasi ekonomi, dipilah maksud saya, ada tebusan. Pakta ada, pakta-pakta itu. Lalu kemudian Komnas Perlindungan Anak tentu terus-menerus mengkomprimasi data. Ada juga anak yang memberi korban untuk tujuan dididik untuk melakukan kekerasan-kekerasan. Itu nampak pada aksi-aksi kekerasan yang muncul pada saat demo mahasiswa, demo-demo yang lain, kemudian peringatan-peringatan. Seperti itu fakta ada. Dan di Komnas Perlindungan Anak cukup memperhatinkan karena naternya ini sekarang mensasar pada anak-anak kita dari keluarga-keluarga miskin. Ini terus harus saya katakan harus kita perang terhadap ini, karena ini adalah doktrin yang merusak masa depan anak-anak. Dan faktanya itu ada. Saya tidak hanya mengatakan bahwa 31 kasus saja, saya kira itu tersebar di mana-mana, termasuk di KPAI, termasuk di Polres, termasuk di restrim, dan sebagainya data-data itu ada yang ada begitu. Pak Aris, Anda mengatakan polanya sekarang mengincar mereka yang berasal dari keluarga miskin? Betul. Dan dari keluarga-keluarga yang saat ini tidak mendapatkan akses untuk berdialog dengan orang-orang sekitarnya. Jadi selain keluarga miskin, tetapi jadi keluarga-keluarga atau anak-anak kita yang saat ini membutuhkan pertolongan kita. Itu adalah bagian-bagian. Kita nampak kok sekarang ini mereka belajar tentang kekerasan dan sebagainya, tapi orang tua lepas terhadap perlindungan pada anak-anak itu. Pak Aris, kalau misalnya dilihat selama ini ada beberapa penyebab atau alasan penculikan terjadi di Indonesia, kami juga punya grafisnya yang berikut ini. Jadi ada alasan penculikan di Indonesia, apakah kemudian dari data Komnas Perlindungan Anak datanya juga seperti demikian? Kita lihat ini ada motifnya. Yang pertama ekonomi, dendam ini mungkin berkaitan dengan keluarga ya. Kemudian pemerasan, ada juga eksploitasi seksual dan juga ada perdagangan anak. Yang mana yang paling banyak terjadi di Indonesia, Pak Aris? Ya, saya kira ada eksploitasi seksual ya. Karena saat ini 52 persen dari laporan pelanggaran hak anak yang dilakukan di Komnas Perlindungan Anak, 52 persen itu kasus kejahatan seksual, eksploitasi seksual, dan perbudakan seks. Motif penculikan itu, ya itu selain terdiri dari pemerasan, perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual, perdagangan anak untuk perbudakan seks itu yang 52 persen. Nah, ada beberapa yang sangat memperhatinkan juga ada untuk tujuan penanaman doktrin-doktrinnya, untuk diajarkan tentang kekerasan, persekusi. Itu banyak terjadi juga di samping, apa namanya, tuntutan ekonomi, dendam, pemerasan eksploitasi seksual, perbudakan seks. Tetapi ada juga penculikan dan perdagangan anak untuk tujuan kepentingan-kepentingan politik terentu dengan merekrut anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan berasal dari masalah-masalah yang ada di dalam keluarga, di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Begitu, itu pakta dan harus betul-betul ini menjadi isu bersama kita untuk kita perang perdagangan anak-anak dan penculikan anak untuk tujuan-tujuan yang saya sebutkan tadi. Pemerasan, penculikan, eksploitasi ekonomi, eksploitasi politik. Ya, ada juga penculikan untuk tujuan eksploitasi politik. Ya, saya harus terus mengatakan seperti demo-demo yang lalu, demo-demo yang ditemukan anak-anak remaja yang tidak ada kaitannya dengan tuntutan dari orang remaja dan apa, buru misalnya. Yang mereka tidak tahu apa-apa gitu ya Pak Aris ya. Mereka tidak tahu apa-apa tapi berada di situ. Dan itu pakai dan itu diuntungkan oleh pihak polisi. Oke, Pak Aris kalau misalnya sekarang kita tahu anak-anak termasuk kelompok rentan, pencegahannya bagaimana supaya tidak terjadi? Yang pertama tentu persoalan anak harus menjadi isu bersama ya, common issue gitu. Jadi bukan urusan domestik, bukan urusan rumah tangga. Tetapi bagaimana gerakan perlindungan anak berbasis keluarga dan kampung itu penting sekali. Sehingga kita memberikan perhatian ekstra pada perkembangan anak-anak kita. Dari penegak hukum juga harus betul-betul teliti bagaimana kita memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak. Jadi common issue itu adalah pertama, supaya gerakan perlindungan anak berbasis keluarga dan kampung itu betul-betul bisa berjalan dan diwujudkan dengan nyata sebagai bagian dari gerakan perlindungan anak. Tetapi jangan lupa juga, seperti saya tentu memberikan apresiasi dan terima kasih saya kepada Polres Bogor karena cepat melakukan tindakan-tindakan untuk menyelamatkan anak-anak. Saya kira ini anak-anak tereksploitasi oleh kepentingan-kepentingan oleh orang dewasa. Maka saya mengajak bagaimana kita menggunakan apa yang ada kita, talenta kita ada untuk gerakan perlindungan anak berbasis keluarga dan kampung. Sehingga keluarga itu memberikan ekstra perhatian yang cukup. Para penegak hukum juga saya kira harus meletakkan seperti kasus yang terjadi saat ini, Polres Bogor telah menempatkan bahwa anak harus dilindungi. Seperti itu. Pak Aris, saya menarik untuk kasus perlindungan anak berbasis kampung ini. Apa yang kurang di komunitas kita sebenarnya Pak Aris? Ya itu tadi, itu kan karena kekurangan kepedulian kita. Maka saya mengamati itu selama lima tahun itu, selalu kalau ada kasus di kampung itu diserahkan hanya kepada penegak hukum. Tidak diselesaikan di kampung itu karena pada kesempatan itulah dibangun komunikasi bagaimana setiap warga masyarakat itu memanfaatkan, Babintam Tipna, Sekarang Taruna, Ibu-Ibu Pengajian, Ibu-Ibu Pengajian tidak hanya mengaji saja tetapi bisa mengingatkan, bisa berdiskusi untuk menjaga anaknya, perkembangan psikologi anak dan sebagainya. Itu sangat kurang. Bagi saya di beberapa tempat seperti di Batang Kuis, di Diri Serdang, di beberapa tempat ya, di Medan misalnya, di beberapa desa seperti itu sudah berjalan dengan baik sehingga setiap kampung itu menjaga anak-anaknya, memanfaatkan lembaga-lembaga yang sudah ada. Tidak perlu membentuk lembaga-lembaga baru tetapi memanfaatkan Karang Taruna, kemudian juga perangkat-perangkat kisah seperti Babintam Tipna dan sebagainya. Itu saya kira yang harus menjadi PR para pihak kepolisian yang ada di masing-masing Polsek maupun di Polresi. Itu penting sekali. Berarti di komunitas terkecil, keluarga itu harus dieratkan, tapi komunitas berikutnya lingkungan adalah ada rasa kepedulian satu sama lain begitu ya? Itu yang tepat, itu yang tepat. Karena gerakan perlindungan anak itu harus berbasis seperti itu supaya tidak saling menyalahkan tetapi saling peduli. Nah kalau sekarang kan saling menyalahkan, oh itu kan kamu salah didik. Nah tidak boleh lagi itu. Tetapi bagaimana membangun kebersamaan bahwa persoalan anak di kampung itu apakah dia korban narkoba, korban-korban pornografi, kekerasan dan sebagainya. Mungkin-mungkin juga korban dari rekrutmen dari orang-orang luar untuk anak-anak kita yang lemah itu. Jadi kalau kampung kita sudah menyalahkan, maka kampung itu akan kuat dan solid. Baik, baik. Itu yang bisa dilakukan untuk bisa mencegah hal-hal seperti ini, seperti maraknya penculikan anak ini kembali terjadi. Pak Ari, saya mau konfirmasi. Sebagian besar penculikan anak ini apakah dilakukan individu atau mereka ada organisasinya? Ya ada yang individu ya. Seperti tadi balas dendam itu bisa individu. Terus tebusan itu bisa individu. Tetapi yang sistematik berkelompok itu saya mau katakan ada juga untuk tujuan seksual komersial, dipekerjakan, bahkan untuk tujuan politik-politik tertentu dari kelompok-kelompok tertentu. Kalau yang terjadi di Bogor dan kalau yang terjadi dengan belasan anak ini kira-kira individu ataukah kelompok? Kelompok. Kelompok. Ini kelompok ini. Ini hati-hati dan saya ingin memberikan masukan kepada polisi. Ini bukan hanya diarahkan ini adalah persoalan, apa namanya, criminal biasa. Seperti tadi kan disebutkan meminta HP dan sebagainya dan sebagainya dan seterusnya. Jangan sampai arah sekitar itu. Tetapi seperti apa yang ada pada data kami, motif penculikan anak di Indonesia itu selain eksploitasi seksual, pemerasan, dendam, tuntutan ekonomi, tetapi ada juga penculikan untuk tujuan kelompok-kelompok tertentu. Itu pakta. Dan apa yang terjadi sekarang ini harus diwaspadai. 12 korban ini harus diwaspadai. Bukan hanya sekedar untuk merampas HP, tetapi ada tujuan-tujuan tertentu. Karena ternyata pakta menurut versi polisi ada juga yang mantan-mantan yang sudah diselamatkan dalam kasus-kasus bom yang beberapa waktu lalu kita temukan. Seperti itu. Termasuk data-data seperti apa yang terjadi demonstrasi mahasiswa kemarin, kan banyak remaja-remaja justru yang dicangkap dan seterusnya. Seperti itu. Baik, baik, baik. Baik Pak Aris. Dan Anda mendorong polisi agar bisa mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Kalau misalnya kelompok ini dibuka kelompoknya siapa gitu ya. Jadi sampai ke akar-akarnya. Dan jika mungkin ada korban lain yang masih belum terselamatkan gitu ya Pak Aris ya. Terima kasih banyak. Betul, betul. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Aris Merdeka Sirait sore hari ini sudah bergabung. Ketua Komnas Perlindungan Anak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Ayu.